Ekspresi Putri Candrawati saat difonis 20 tahun penjara lebih datar daripada ekspresinya dalam sidang-sidang sebelumnya. Saat berdiri di muka sidang untuk mendengarkan fonis hakim dalam sidang hari Senin, ekspresi Putri Candrawati tampak datar. Raut muka putri tampak dingin saat hakim menjatuhkan fonis 20 tahun penjara. Begitu pula saat pengunjung sidang bersorak begitu hakim menyebut besaran hukuman untuk putri. Ekspresi Putri masih sama saat ia beranjak meninggalkan ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ekspresi Putri Candrawati yang datar dan sendu saat mendapat fonis 20 tahun penjara berbeda dengan ekspresinya saat menjalani sidang pemeriksaan saksi ataupun pembacaan tuntutan. Dalam sidang pemeriksaan saksi 11 Januari lalu, putri tampak emosional dan menangis terseduh-seduh saat menceritakan kejadian di rumah magelang versinya. Meski berkurang emosionalnya, putri masih tampak menangis saat membacakan nota pembelaannya dalam sidang pledoi 25 Januari lalu. Kebencian membuat kita tidak adil.